Jadi kelebihan Tawib itu dari 12 tahun itu bukan wabati aja Jadi segala macam jenasi alam itu ketahuan Apa sih bintang itu isinya di kolbu Dijawab itu Namanya saya itu namanya Takut salah Orang itu kelebihan dari Allah Tapi Tawib kan udah dibilangin Kalau ngaji Bismillahirrahmanirrahim Ada gurunya Tapi luar naram Kok ada dijadi diri Tawib Bahkan kalau ngeliat orang itu tahu Jadi itu saya tidak memperoleh dari guru Tidak ada gurunya Bahkan saya dari dulu aja Model Pace atau yang ikut saya lah Sekarang udah 2 tahun Dan ini juga nih ikut saya Ya gak mungkin ikut sama saya Kalau gak ngelihatin Kelebihan saya bukan kelebihan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Sallu ala nabi Allahumma salli wa salli mabarik Ala sayyidina Muhammadi wa ala ala wa salli ma'in Tolong ala 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 al fokus ke poin saya akan bertanya dulu dari awal mohon maaf nama asli tapi apa sih kalau dari lahir saya juga Ustadz Kiai ya Inamin Nenek saya dikasih nama Arimbi 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 pas waktu saya mau nikah karena kebetulan umur itu masih muda mungkin dari ganti sih namanya mobil ini nama saya Harimbi nama baik dari itu Arimbi sekarang udah yang udah masuk ke mana-mana Harimbi jadi ismun karimnya itu Arimbi kemudian lakobnya setelah dewasa dan tidak sama dengan nama mobil jahit lakobnya Arimbi yeah Ok 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 Om orang tua Ustadz Iman, orang mana? asli kalau Ibu orang Banten, kalau Bapak orang jauh luar di mana tuh? bangsa daerah luar Medan jadi cuma saya tilangan kelanglaca tapi kesil-silah turunan saya kan laki bukan orang sini bukan orang Banten lah tapi diurus oleh Nenek di Banten diurus sama Nenek Kiai di Lebak Sili asli orang Cikele Cikele itu deket Rumbu oh deket Rumbu Nenek Koyang Nenek itu asli ya? Nenek asli oke Ustadz Tabib Tabib ini waktu kecil pernah mesanten atau sekolah di mana kira-kira? kalau saya dulu masih kecil sekolah sih istilahnya sekolah tapi ya kelas 1 kelas 2 lah udah berhenti karena memang orang tua kakak ada yang nge-bibik kalau laki kan nggak ada jadi saya tuh kayak ada yang bisikin itu sederhana hati kolbu kayak males gitu tuh jadi nggak sekolah karena nakal mungkin nakalnya sama bayi jadi sering aneh-aneh masih kecil juga sering terbang jadi masih kecilnya kayak tidur tuh kayak ngambang gitu kayak rohnya di bawain gitu berapa tahun terus tabib itu? yang merasakan waktu itu umur bangsa 12 tahun 9 tahun udah ngerasa 10 tahun itu waktu tinggal sama nenek tuh ya? nenek masih hidup jadi udah merasakan hal yang aneh gitu ya? aja ngaji tapi merasakan hal yang aneh tadi? aneh-aneh 12 tahun udah bisa waktu itu 12 tahun udah bisa tamu-tamu lebih gede dari Jakarta belum ada HP waktu itu ngobatin maksudnya? ngobatin ngajarin dalam kolbu seponanitas seperti ada ilham nggak ada yang ngajarin manusia dohir nggak ada sama sakit itu murni seponanitas kalau kelebihan tapi kalau untuk rokok ini atau satu ini itu ada gurunya rokok bunang garung veter dohiriannya pasti saya miru orang oh iya kalau yang itu kalau yang itu buat ngobatin ngisi itu ngurid dari sana bismillahirrahmanirrahmanirrahman ada gurunya ada gurunya kalau yang itu ya itu sholat juga saya ada gurunya ada gurunya kalau dalam bentuk sariah ya sariah dalam hafiknah pengobatan itu ilham ya itu saya yang dapat dari kecil yang aneh-aneh bahkan saya itu asal ada tamu bukan itu aja kadang-kadang mau alam semesta juga tahu ada bencana apa itu dikasih jenasi alam semesta itu kayak menyatu itu di modelnya yang ikut-ikut saya kan ada yang sering tamu mau ngobati ngomong-ngomong ngobrol di sana mau ada tsunami itu ilmu model depang ini kan depang tahu Mekah bakal sepi ada yang satu-satu ustaz ah ini jin nih apa salah saya namanya orang bodoh kan ya lama-lama sepinya gak ada sepi Mekah tapi insya Allah kata saya ada jenasi alam mau sepi sepinya karena ada apa ada berhala berhala wabah alam semesta ya seperti korun korun wabah penyakit ya sebisa-bisanya dari korbu kayak ada jelasin di Allah dan tsunami juga dianyal siap-siap bakal juga dibantu ada ke banjiran jadi itu juga bukan saya mau sendiri jadi orang murid-murid yang setia saya itu undang ikuti saya karena saya bukan orang dosen atau kiai besar karena itu yang dia pak yang dilihat itu itunya kok aneh jin kok bisa tahu bahkan ya saya gak ngujur mengabur karena untuk kebaktiai harus jujur kalau gak jujur kan dosa saya iya 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 jadi menurut orang pun saksi-saksi masih banyak bukan karena nyara jadi kalau kan seketika mau obati juga kalau ada gak mau jangan itu besok mau pulang jangan nyelubat tahu itu kalau mau pulang itu kelihatan itu dari auranya bahkan orang ini pulang dikasih tahu tapi untuk pribadi tidak boleh di berdua sekarang paling yang dipercaya sama tadi maknanya tidak nyelubat besok sekitar itu mau pergi ke inilah hal gitu gak bisa diomong gak enak kan jadi kelebihan dari 12 tahun itu bukan wabati aja jadi segala macam jenasi alam itu ketahuan apa sih bintang itu isinya di kolbu dijawab itu namanya saya itu namanya takut salah ya mohon maaf orang itu kelebihan dari Allah kalau tapi-tapi kan udah dibilangin kalau ngaji bismillahirrahmanirrahim ada gurunya tapi kalau sholat ada gurunya tapi kiai atau ustad tapi kelebihan yang yang luar narang kok ada diri jati diri tabib bahkan kalau ngeliat orang itu tau jadi itu saya tidak memperoleh dari guru tidak tidak ada gurunya ya itu hati bahkan saya dari dulu aja model padi atau yang ikut saya lah sekarang udah 2 tahun dan ini juga nih ikut saya ya nggak mungkin ikut sama saya kalau nggak ngelihatin kekelebihan saya bukan kelebihan menyaksikan ya menyaksikan dan dari cemaran dari tuban ada jadi kesalahan itu ajarannya cintailah kesesaman hamba Allah yang doi cintailah siapapun yang beragama kita jangan menghina agama walaupun selagi dia baik semoga dia itu dapat hidayah dari Allah beragama yang baik kan gitu jadi saya itu di tempat kenjarahan atau saya masih kecilnya itu yang masih kecil cerita masih kecil ya itu tahunnya udah banyak hampir ribuan itu kayak gini doang Allah Akbar Allah Allah itu belum tahu saya nggak bisa ngaji begitu-begitu aja itu bukan reka itu memang asli banyak yang tahu jadi nggak memang saya itu reka sebesar ini nggak cuman saya itu kalau mau usaha apa yang bisa jadi jualan jadi kayak ada jiwa raja itu di goca larinya kegoi masih dari kecil pergoiban itu bukan pergoiban malu yang tak ya saya diajarakan untuk menceritai para Kiai yang soleh yang baik lah terus ya seperti itu saya itu masih dari kecil ke Kiai seneng nih sering sujudnya sujud ke bahagianya ketemu Kiai ibu sampai untuk berapa tahun mengalami seperti itu sampai sekarang sampai sekarang iya tuman terbatas waktu umur saya itu 18-12 dikasih rejek itu sama Allah umur 18-an 18-12 saya punya tanah supaya laku nanti dikasih ya saya nggak sebuah dolar peng keluar tuh ya jenasi-jenasi kayak sereatnya ini caranya begini begini-begini di seborkan namanya sih ini udah yang penting ini cara-caranya cara-caranya trash tricknya pojok-pojoknya tengah-tengah tepak jalan itu triknya akan keluar sendiri dari jadi pas saya seborkan di tanah jebol laku lah pas laku kan dapat duit dikasih padahal saya minta mau mobil apa ya mobil apa aja yang penting namanya serong kampung kan jadi hampir itu sementara itu saya itu pun dikasihin jalan riskinya dari itu ya dari ngobati terus serehat-serehat apa aja lah tentu orang punya masalah tanah atau apa gitu ada ya sehkan aja jin juga yang kena gangguan jin berumah iya 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 nah jadi segala macem sewaktu kelebihan itu umur 12 sampai sekarang saya umur 20 udah tuh liar dulu bah lihat itu ya Allah ayo gitu kayak aja pakai masalah dikurung digembok saya ini suruh di rumah aja waktunya sih keluar main-main kayak anak lain pengen kayak orang lain ya pengen negera saya dikurung terus suruhnya sepuluh mandi malam sholat apa ush sampai putih muncar waktu itu lagi mudahnya bahwa saya itu pengen ayo Allah karena saya pengen keluar sih saya ini pengen seperti orang-orang Asia orang-orang banyak kan main gak ada mobil mobil abad-mobil abad-mobil abad ya udah aja si Haris waktu itu terus tapi habisnya itu hampir satu milia mm lah saya mau nanya lagi coba ceritakan asal-muasalnya ini ngurus makong Jokharudin itu gimana tuh sampai ketemu itu gimana tuh saya sebelum keki Jokharudin Syaburoja sebelum saya mendatangi penjaraan beliau saya tak tahu tempatnya tetapi waktu itu sama murid-murid saya yang saya turunkan ilmunya sedikit-sedikit pengobatan sekarang berjalan pengobatin orang juga sekarang dia itu lalu saya bahkan menjaga penjaraan sebelum bekekan penjaraan awalnya tidak tahu di setara kembali itu tahunya gimana tuh ketahunya gini saya udah ngomong sama mereka-mereka yang deket sama saya yang deket nih intinya lah yang sering kumpul ngobrol kita ngomong-ngomong ngobrol kebaikan saya ada firasa dan ada mimpi berulang-ulang menjaga penjaraan mimpi mimpi orangnya jubah hitam jubah hitam terus jubah hijau duga ada dua berarti ada dua jadi saya suruh nunggu di penjarahan tetapi beliau katanya jangan sekarang belum saatnya itu waktu umur saya 15 20 itu udah mimpi udah mimpi dari 15-20 tahun udah mimpi mahkam tersebut tapi belum saatnya belum saatnya dibuka dibuka mungkin gini pakai tanah itu kan dilingkumi tanah orang ahli warisnya nggak ada satu nggak ada ahli waris keduanya nggak ada yang punya keduanya nggak ada yang aku hilang jejak semua tanah tak bertuang ya tanah keramat yang itu ada kuburannya di jaman purba udah di kampung mana tuh di kampung umur sana sekarang nih umur sana sumur sana tapi sekarang adanya perumahan namanya perumahan Vesenda dulu kampungnya deket sumur sana tanah tak bertuan ya tidak bertuang terus saya ngimpi itu saya juga belum tahu makannya kayak apa bentuknya kalau cara dohir berhubung itu ngimpi saya itu ngimpi selalu dari umur 15 sampai sederasa ini katanya saatnya mencoba mungkin menurut saya memang luar biasa Allah bergala kalau saya datang umur 20 15 apakah kuat megang itu banyak channel-channel jual beli tanah pasti saya kan di mbak pulih mbak pulih tanah siapa mungkin itu kesakan area Allah nah pas itu saya besar nih saya ngimpi makam di coring makam itu bah Bang Yayi ikan lebang bunyi eh barang mimpi bukan coba udah diem aja di rumah jalan hati istiqoro 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 ngobatin orang ntar diberitahu ada lakunya jadi mimpi itu kayak saya bukan mimpi umumnya mimpi kayak mimpi antar sadar dan tidak terus itu pakai ayah lama-lama ini saya cerita makam nemukan makam itu gimana udah waktunya keju nah umur 38 nih umur 36 36 36 saya 36 umur sekarang saya 38 umurnya muncul udah saatnya muncul kesana kata siapa tuh mimpi lagi mimpi lagi pakai apa pakai jubah hitam jubah hitam pakai hijau lagi hijau lagi orang lagi oke terus terus pas tabib kesitu mana ya makamnya itu ya kata-kata ada bambu di wetan di wetan ya mana makam di wetan bambu mencari tuh disitu diabadikan nama Allah itu yang abadikan Allah emang buat bisa muncul Aduh ya Allah tidak mungkin ini ya tanah masa ini yang mimpi saya ini kan tengah-tengah perumahan pinggir jalan tanah mahal 2 juta sementer pinggir-pinggirnya itu sudah dipakir masalah logika ulang lagi ya itu itu dikasih kasih mimpinya itu rambangnya itu bambu pinggirnya udah tepat lah ya itu dibangun cu dibangunnya gimana bah pokoknya juga itu tanah nggak pernah diwariskan nggak pernah ada yang punya memang untuk menyiapkan waktu yang ngebuka terus terus ya di jadi jadi korban korban artinya jadi korban untuk maki-maki orang se-alam semesta udah janji dulu udah siap mental tidak siap mental itu korban perasaan tapi saya udah diomongin sama yang yang itu saya ada orang sepuluh saksinya saya disini bakal di kucah dimaki sebelum terjadi udah tahu udah tahu dulu tapi udah diberitahu dulu sebenarnya jadi apa yang terjadi sekarang tapi kayak hidup kembali kayak pernah mengalami jadi pas itu bener ini kayaknya nggak salah apa-apa kedua kali kesitu saya mikir lagi masa iya mimpi jadi kenyataan tapi kalau nggak kenyataan saya dulu punya kelebihan dari apa dari mimpi-mimpi datangin saya itu kalau mimpi saya solaya bohong kan nggak terjadi sebuah ada bukti ada bukti saya punya kelebihan kemampuan apa-apa ini orangtua memang yang oleh Allah anugerahkan untuk saya bismillah pede yakin bah kiai ah Allah kuat kita Allah kuat kita masih gitu kuat nih hati cuma nggak ngobrol sama orang jadi saya itu saya dulu punya duit ya karena duitnya itu abah suruh di abur-aburin jadi saya punya bagiin bagi-bagi jadi tinggal rumah rombeng abur-aburin di sedekain jadi sedekain duit saya yang bekas sholawat itu di abur-aburin di sedekain pas waktu itu saya itu punya rumah rombeng kayak kandang kambing ya saya jujur aja saya kaya karena masih kecil punya kelebihan tetapi ada si raksat suruh duit itu sedekain nabur-aburin yang haknya kamu hidup yang baru saya tinggal di bubuk rombeng ada duit ngumpulin 10 juta ada mana dari Syekh abur-abur-aburin itu beliau itu ngomong bahwa diri itu namanya Syekh abur-abur-aburin memperkenalkan diri udah waktunya itu diberitahu namanya dulu nggak tahu cuman muncul muncul gitu pas itu saya itu bah tiaya ada duit 10 juta rumah aja kandang kaya kandang kandang sapi kambing nggak punya tanah nggak punya rumah saya ada duit 10 juta suruh ngebangun ya musholah wisik udah utuh lah Allah kuat mudah-mudahan tanah ini gak ada yang marah-marah sama saya ya saya kan mikirnya tanah orang ini maka masa ini segede ini sebagi seluruh setiap mahal lagi ya tanah mahal 2 juta lah Allah jadinya ucapannya kuat nah saya cor tupor mangel por lagi 10 juta ya Allah ya ya ceritakan anak saya itu enggak ada yang marah-marah nih ya enggak ada yang marah-marah nih aman kita saya bagi ayah kok aman ya kayak kerasa dong hiriyah kan aman baru nggak ada yang datang terus ngebangun habis 10 juta ya Alhamdulillah berkat Allah subhanahu wa ta'ala ada yang yang ngasih semen dikirimkan nama Allah pasir buang trok yang semen ada yang diminta ya enggak 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 dipintakan sendiri dan ada yang setabit obati sedekah memang kasih terus nabak ya ia berjalan lancari di penjarahan tersebut just gitu tuh ya tiba-tiba kan istilahnya sampai sekarang ini jadi Alhamdulillah tidak ada yang mengaku-ngaku sampai sekarang hampir di tiga tahun jadi saya ngebangun ini sambil korona nangis merangkang ngebangun dapat dua minggu korona jadi merangkang saya itu nyari duit itu orang itu enggak ada Oh polisi tahu sendiri enggak kakrabu trip apa waktu itu ada orang ngobrol-ngobrol aja diusir saya ngebangun posisinya nyari dana ya Allah dari mana ini orang yang padamu dorot korona saya ngebangun penjarahan tapi bagian Alhamdulillah sampai jadi korona bantuan itu berjalan sampai sekarang ini Alhamdulillah jadi jadi mimpi tahun berapa tuh sejadinya sampai 2020-2020 selesai udah selesai oke terus gini 2001 2001 udah selesai 2021 udah selesai mulai saya salah sedikit beres ya terus gini tapi nih setelah jatuh ada mahkom disitu ya makin saya ini ada berita beredar katanya beritanya tabib ngaku apa titisan titisan karena aku Nabi Hidir itu suhu ngaku Nabi Hidir tapi ngaku Nabi Hidir betul tidak itu kalau ngaku anak Pak Tiai la ilahi Alhamdulillah Muhammad Rasulullah saya tidak ada ini tidak aja sedikit di hati di hati nih bukan di bukan di sarap ini di pikiran bukan di hati di hati saya tidak pernah mengakui saya itu punya orang tua mimpi Nabi Hidir dari usia itu cuman waktu itu belum ngomong ngomong ngomong-ngomong kecapuasanya hari ini saya yaitu dimimpin Nabi Allah itu dari Kijohar Syabutra yang saya kecil mimpi sekarang keceplosan saya pada keceplosannya bukannya aku anak cuman mitis ilmunya karamahnya dari nabi Allah Hidir karamahnya seperti jadi bukan saya anak nabi Hidir dan saya bukan istilahnya titisan dohirnya tapi bukan nasab Nabi Hidir bukannya saya karena saya orang awan enggak kejah-jahkan nasab dari mana enggak bisa menjamin itu karena saya enggak tahu makanya saya itu ditahunya itu mimpi aja mimpi juga bukan kamu anak Nabi Hidir kamu bukan cuman waktu mimpi tunjuk jaga ilmunya untuk umat yang doiban ilmu abah dari Nabi Allah Hidira Nabi Allah Hidira karena tabib yang mengalami tabib yang merasakan tabib yang melakoni ya berarti tabib yang tahu berhubung ini terbongkar rahasia ini dapat siapa kebongkarnya ya mungkin yang deket-deket ada yang baik ada yang buruk melaporkan padahal tabib enggak memviralkan dia salah denger tidak paham tidak tabayun kemudian memberikan informasi yang tidak sebenarnya gitu kan Oke terus ketika itu tabib setelah beredar tabib dituduh ngaku Nabi Hidir kemudian ada yang datang ke tabib mengapa menegur atau apa tapi ini ngaku Nabi Hidir ada enggak tuh bener gak tabib ngaku Nabi Hidir kemudian aku titis Nabi Hidir ya banyak pakai ini tapi tapi jawab seperti itu tapi bukan anak tapi kalau orang-orang yang ngomong anak itu gimana sih orang-orang yang ngomong ya Allah yang ngomong itu apa orang saya bingung kan tapi nggak ngomong orang yang ngomong ya yang ngomong berarti Alhamdulillah saya ngomong anak saya enggak ngomong kok diomong anak Allah orang-orang kepengen saya makan gitu karena diri saya enggak ngerasa ngomong orang-orang yang ngomong bukan yang ngomong saya itu banyak yang seketika nih makanya ada orang hal hikmah lagi apa yang datang saya lagi tingin Nabi Hidir sekarang itu saya dihati tidak pernah ngaku anak dan tidak pernah ngaku titisan doh hiriyah tapi kalau saya mendapatkan karomah dari Allah anugerah Allah hidayah Allah saya mengakui dalam itu mimpi tapi mimpi saya pun tidak dinyatakan untuk satu persen mempercayai untuk umat ini buat sendiri-sendiri oke oke terus tapi mohon izin saya dengar di makam Syekh Joharuddin itu di temboknya ada nama Al-Hidir itu maksud tujuannya kenapa tuh gini kalau tadi kan ibaratnya orang Islam dikasih lahat Allah Nabi Muhammad Al-Hidir karena saya tahu walaupun saya tidak belajar istilahnya seperti santri yang puluhan tahun saya karena mencintai beliau kasih sayang saya untuk yang tepat sasaran sasaran ketaparan itu apa yang dipajangkan saya itu adalah kekasih Allah wali Allah walaupun saya rajinnya enggak sebetul hebat tapi saya punya keyakinan kepada Allah bahwa kasih-kasih Allah itu enggak mati hidup di dalam sandubari di kolbu maka saya jawab apa yang ditulis di tembok bukan di mesang di tembok-tembok itu kan kekasih Allah wali Allah kalau tanpa dia kita-kita jadi apa maka saya tulis Allah Muhammad Al-Hidir Al-Hidir itu maksudnya apa ya tapi kau pernah nangis ya apa salahnya saya dipajang di tembok itu bukan saya itu bapak saya bukan nah jadi tolong aja ya orang-orang yang udah mengerti jangan di dibanding-bandingkan nabi siapa ini enggak boleh nah bikin narasi yang berbeda kalau dibanding-bandingkan konflik kalau dibanding-bandingkan juga ntarnya garis-piris Oke atus di nisan seh Joharudin kan ada nama kan situ ada itu kan untuk menunjukkan bahwa ini makam ini adalah makam seh Joharudin kan memang segini Pak ya saya jujur aja di jafat itu tembok ada gambar Allah Muhammad Al-Hidir di Joharudin ada semua komplit segera cuman saya itu memang ada apa ya di hati itu ya ya jujur aja ada lapar Allah jadi karena Allah itu sifatnya enggak mati dan abadi bukan hidup bukan mati bagi saya kalau itu abadi jadi nggak bisa doang kayak manusia hidup atau mati bagi saya Allah itu abadi tidak ada ukurannya ya bagi saya maka saya laparkan itu Allah itu juga memang bukan sendak eh tidak leluhur ya bukan dari leluhur atau dari mimpi yang bukan emang kalau satu nih satu saya ngomong yang 17 lafad ada di Joharudin misalkan si Allah gambar mesamnya itu lafad Allah jadi saya juga kalau ada kiai mwi ngaku salah ya Tua berangkura karena tidak daya upaya saya itu karena saya gini mimpi orang pada jarah pikiran saya sebenarnya kalau kita kan ke Allah gitu bukan ke ini cuman ya bagi tabib sih apa yang dipacang itu sebenarnya tabib itu Allah iya karena saya orang bodoh istilahnya luput dari kesalahan bukan ulama bukan kiai maka saya kalau ada yang kesalahan saya kan Pak Kiai atau para habaib atau kiai apalagi sama Pak Kiai saya mohon bimbingannya yang terbaik bagi umat bangsa dan negara kan karena saya tidak sekali-sekali mengajarkan sesat dan untuk menembahkan yang sesat saya jadikan ibadah arahkan yang terbaik Oke jadi tapi maaf jadi tulisan Allah Muhammad Nabi khidir khidir saya jordin itu hanya refleksi ketusan kecintaan tabib kepada Allah kepada Nabi Muhammad dan Nabi khidir kesejaan itu bukti kecintaan jadi tidak ada motif tabib ngaku Allah 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 Muhammad itu dicinta oke 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 sekarang gini tabib setelahnya tabib ini katakanlah diduga dipiknah ya seperti itu itu terus tabib memaafkan mereka yang memiknah kalau tabib gini Pak Kiai diajarkan beliau biarlah orang senang saya saya tiap orang pun orang menyakiti segitu dunia ini sedunia nih yang menyakiti saya saya itu bersyukur nikmatullah yang penting saya satu saya jangan dibenci sama Allah dibenci sama kekasih Allah itu patokan saya kalau orang-orang lain silakan aja yang menghina yang menyakiti tapi di hati saya hanya satu saya itu dimana berada ajaran leluhur saya dimanapun saya duduk carilah air dan carilah yang maha kuasa Allah hidup bersama kami di hatinya maka saya duduk dimanapun harus punya kolbu Allah yang diajarkan beliau jadi ujung saya itu ambilnya karena saya perlu oleh gitu tapi ini mohon maaf tapi ini dalam hal menolong orang gitu tidak tarifkan dan ditarik tidak apa kan seikhlasnya aja kalau mereka beri tapi terima itu kan enggak ada harus juga enggak ada kan enggak ada bagus-bagus tapi masalah pengobatan tapi tapi enggak pernah membuka enggak mempromosikan enggak pernah membuka atau mempromosikan belum pernah pun tidak menarget dan abid enggak mengundang kalau datang diterima enggak masalah enggak dicari karena saya itu pengennya langsung hidayah dari Allah dan kalau ada yang sembuh paling suruh satu-satu kalau sembuh kalau ada milik selamat itu ayam apa itu aja kurang lebih kurang lebih kurang salah nggak apa-apa kekhususan tabib ini sekarang menolong orangnya penyakit apa aja ya kadang-kadang bagaimana ada yang penyakit yang kena sihir yang kena diabetes gula darah seperti padek juga laik apa gula darah medis-medis yang nggak bisa dan non-medis sihir juga sangkan segala macem lah medianya ewat air apa-apa medianya gini kalau kalau ketemu orangnya beda-beda gimana gimana kondisinya orang ini kamu ini penyakitnya ibaratnya kanker kanker yang botak itu saya keluar lagi tuh aura dari kolbu dari hati dari Allah subhanahu wa ta'ala itu ramuan dari daunan yang bisa ambil tapi kalau itu ada dorongan cara herbanya itu penyakit memang ada gangguan dan cara doa-doa ada punya sakit dan doa-doa ada gangguan dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi saya itu kalau memang ini sihir aja tetap pakai ramuan untuk mengeluarkan yang pernah sehat-sehatnya organ yang kita akibat sihirun tadi oke jadi kayaknya tabib ini bagi saya sudah cukup jelas boleh nggak nih saya simpulkan pembicaraan kita ini ya saya simpulkan ya boleh boleh jadi para pemiasa saya sudah bertatayun dengan tabib harimbi ini kalau boleh saya simpulkan dari perjalanan beliau cerita beliau dari semindah kecil sampai sekarang beliau sampai ada dugaan di fitnah dan sebagainya begini yang saya ketahui tabib ini waktu kecil itu diberi kelebihan oleh Allah ya tanpa diajari oleh siapapun yang sifatnya hikmah sifatnya goibia pertanyaannya apakah mungkin ada orang seperti itu diberi oleh Allah kelebihan seperti itu ya mungkin mungkin kenapa sebabnya karena Allah tuh punya sifat selain wajib mustahil ada jaiz jaiz bagi Allah ta'ala memberikan manfaat atau khasiat atau maunat kepada siapapun apalagi kepada anak kecil masih 12 tahun masih suci jadi itu sangat memungkinkan masih suci yang 12 tahun tuh nggak ada maksiat nggak ada maksiat jadi masih memungkinkan banyak sekali itu yang terjadi dan kemudian tabib ini dalam pengobatan dia tidak ada yang ngajari tetapi itu dari nur dari kolmu mungkin mungkin yaaiz bagi Allah ta'ala itu bisa jadi dari medianya wasinya dari malaika atau dari ruh ruh turunannya yang seorang wali Allah bisa terjadi yang mendampingi dan itu mungkin dari doa orang tuanya neneknya berdoa pada Allah anaknya ini cucunya diberi manfaat maka Allah kabulkan melalui seperti tadi itu sangat mungkin dan itu karena Allah punya sifat jahit untuk memberikan kelebihan seperti itu tidak mustahil yang kemudian beliau dalam hal kalau kaitannya dengan Nabi Muhammad yang saya simpulkan tadi jadi beliau ini mempunyai ilmu katakanlah ilmu hikmat wasilahnya itu dari guru goibnya dalam dunia tasawuf disebutnya guru goib yaitu seh Joharuddin sanat keilman seh Joharuddin ini menurut mimpi yang terjadi dari Nabi Muhammad dari mana beliau bisa ngetahui ini Nabi Muhammad dari mimpi karena ketika kita beliau mimpi dari umur kecil sampai besar selalu dalam mimpi didatangi dua orang yang pertama pakai jubah hitam yaitu seh Joharuddin yang kedua di pinggir seh Joharuddin berubah hijau itu sebagai tanda Nabi Muhammad dan dalam itu kan seh Joharuddin mengatakan ini adalah Nabi Muhammad boleh boleh kenapa mustahil orang kok bertemu Nabi Muhammad harus jadi hera jangan kan bertemu Nabi Muhammad khidir banyak sekali orang bertemu lewat mimpi dengan bertemu dengan Rasulullah ya jadi itu pun jair bagi Allah yang tidak melanggar syarikat dan itu terjadi banyak terjadi jadi tidak ada pelanggaran syarikat nah kemudian nah kemudian beliau ngurus makom wali banyak kok wali-wali mastur yang tidak diketahui oleh orang lain tetapi kemudian ketemu oleh seseorang contoh seh Mansuruddin cikaduun itu banyak yang tidak tahu bahwa itu makom wali dulu siapa lalu yang menemukan ternyata salah satunya itu keluarga besar saya boleh dikatakan buyut saya itu seh Sohib Gadupinang yang menemukan makam seh Mansuruddin cikaduun yang kedua makam Raden Tumenggung dulu gak ada yang tahu itu makom wali siapa yang menemukan seh Ruyani Gadupinang anak seh Sohib jadi sangat mungkin terjadi ada makom wali mastur yang tidak ketahuan kemudian didohirkan oleh awaliannya ditemukan oleh seseorang jadi ditemukannya seh Johoruddin melalui tabib harimikun itu tidak menjadi sebuah yang aneh dan bertengah ada karena sifat Allah jahiz ya kan kemudian terkait nama nama ada lafad Allah nama Nabi Muhammad nama Nabi Muhammad nama Syekh Johoruddin boleh boleh orang kau sedang cinta ke Allah mengapi Allah Tuhannya Nabi Muhammad Nabi Muhammad Nabi Muhammad sebagai Nabi Allah Syekh Johoruddin sebagai Wali Allah direfleksikan dengan ditulis di tembok sah saja dan itu justru terbaik justru terpuji ya ada orang cinta ke Allah hanya di kolbu dengan diucapkan dengan lidah cinta ke Rasul di kolbu diucapkan dengan lidah ada juga di kolbu dililat dan tulis terus bahkan bukan satu kali tulisan Allah itu saking cinta ke Allah nah ini tabib hari ini menuruskannya di tembok agar dia membuktikan dia cinta ke Allah dan ketika dia melihat dapat Allah dia ingat ke Allah sah sah saja dimana pelanggaran sarihannya tidak ada dan beliau tidak mengaku dirinya Allah tidak mengaku dirinya Nabi Muhammad tidak mengaku dirinya Yabla Khedir tidak mengaku dirinya Syekh Johoruddin sah saja dan beliau membedakan antara makom Syekh Johoruddin dengan yang lain tidak mengatakan makom ini makom Nabi Muhammad makom Nabi Hidir tidak maka di makom tersebut ditulisi oleh beliau Syekh Johoruddin mana yang aneh gak ada lalu kemudian beliau kadang-kadang tahu kepada yang akan terjadi di luar keinginan beliau nalar beliau ini namanya beliau ini disebut diberi indra kenam ada loh banyak terjadi orang yang diberi indah kenam bahkan sampai tujuh kenapa ini terjadi Allah kenapa menciptakan manusia diberi indah kenam ini justru harus kita disyukuri membuktikan bahwa Allah nimah agung keagungan Allah ini ada yang bisa dimengerti oleh akal ada keagungan Allah yang tidak sulit dimengerti oleh akal orang awam Allah membuktikan bahwa dirinya agung ini dengan adanya seseorang mempunyai kelebihan dari Allah menguntui hal yang akan terjadi ini adalah bukti Allah maagung ditampakannya oleh seseorang manusia kita jangan melihat manusianya melihat akalullah yang diwujudkan kepada Nabi Harini ini apa yang aneh gak ada yang aneh yang aneh ini justru saya kaget yang aneh kok yang mengabarkan fitnah beliau ini yang aneh yang aneh lagi tidak ada pelanggaran melanggar sereat melanggar sereat kok ini dikatakan melanggar sereat aneh lagi yang mengatakannya orang yang katanya upahnya katanya seorang upahnya yang aneh itu beliau menurut saya aneh ini orang ini apa pelanggaran sereatnya solatnya lima waktu dia belajar ngaji yang aneh dia tidak khomer tidak menyuruh orang untuk mentuhatkan dirinya tidak bahkan dia bantu orang yang sakit dibantu-bantu disembuhkan dan dia pun tidak ngopi sembuh itu dari dia bu mana yang aneh mana yang bertentangan jadi terolongnya orang-orang yang menganehkan beliau mengagak beliau itu dengan atau tuduhan jangan-jangan itu kembali tuduhan itu ke mereka ma'uzubillah semoga itu tidak terjadi dan sudah terlihat bagaimana beliau ini berjiwa baik begitu dipitnah dihujat dicacimaki tadi saya katakan saya akan tanya tapi apakah setelah dihujat tapi gimana beliau katanya memaafkan beliau sudah sudah paham sudah siap mental gak masalah saya tidak apa-apa dibenci orang yang sering dibenci Allah nah itu kan spiritual jiwa supi sebetulnya jarang ada orang ketika dicacimaki dihujat sampai memaafkan dan menyadari yang penting saya tidak dibenci Allah jarang terjadi orang yang seperti itu hanya orang-orang yang punya kolbu yang lurus ini pun sudah menandakan bahwa beliau ini kolbunya lurus jadi yang justru yang kita perlanyakan kalau mereka-mereka yang merasa dirinya bener pintar punya jabatan apalagi punya jabatan maaf di salah satu organisasi maaf-maaf nih diduga diduga yang justru menganggap beliau jadi sesat ini kolbunya kemana nih kesucian kolbunya jangan-jangan maaf kolbunya itu yang yang kurang bagus na'udzubillah tapi walaupun begitu kita nih maaf Islam pertama kita harus terbayun jangan dulu menjustifikasi orang lain ya yang kedua kita nih berhadap sesama muslim walaupun itu bukan saudara kita sekandung maka kita doakan semoga Allah mengampuni mereka-mereka yang tidak tahu yang hujat tabib harimbi dan kita semua diampuni pun diberi tata kidayah ya kan seperti itu ya ya semoga ini menjadi klarifikasi saya mau kali tabib harimbi mengklarifikasi atas tuduhan dan semoga kita ini tidak memperbesar masalah ya justru harus kagum ketika ada orang yang cinta ke wali melalui dengan mengurus akum wali-wali tersebut ya kan demikian para hadirin mari kita jadikan sebuah kejadian adalah hikmah dari Allah sebagai bentuk kita untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala tabib teruskan lanjutkan perjuangan saya doakan istiqomah saya bantu tabib nanti yuk kita bareng-bareng agar kita menjadi orang yang bermanfaat kepada manusia jangan bentar ada Allah bersama tabib bersama kita semua dan semoga Allah Ridho Rasul Ridho Nabi Yauhid Ridho Amin Amin Ya Rabbah Amin demikian para hadirin Wallahu maafiq illa akwami tariq illahi taufiq wa hidayah wa assalamualaikum wa rahmatullah wa barakatuh wa rahmatullah 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 wa rahmatullah